bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama Aida Happy Family Youtube Channel saluran edukasi hiburan dan informasi pada episode kali ini kisah yang akan ditampilkan tentang sedekah sepotong roti mampu menghapus dosa tujuh malam perzinahan Abu Burdah bin Musa Al-Ashari meriwayatkan ketika menjelang wafatnya Abu Musa ia berkata kepadanya Wahai anakku ingatlah kamu akan cerita tentang seseorang yang mempunyai sepotong roti kisah ini berawal dari Jazirah Arab Abu Musa Al-Ashari sendiri adalah orang kepercayaan dan kesayangan Rasulullah SAW dan para khalifah serta sahabat-sahabatnya ketika Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW masih hidup Abu Musa diangkat bersama Mu'az bin Jebal sebagai penguasa di negeri Yemen dan setelah Rasulullah SAW wafat ia kembali ke Madinah untuk memikul tanggung jawab dalam jihad besar yang sedang dijalani oleh tentara Islam melawan Persia dan Romawi pada pemerintahan Umar bin Khattab ia diangkat sebagai gubernur di Basyarah sedangkan khalifah Usman bin Affan menunjuknya sebagai gubernur di Kufah semasa hidupnya ia mengenal seorang laki-laki yang sangat tekun sekali beribadah selama 70 tahun laki-laki itu selalu beribadah di jalan Allah tak pernah pula ia meninggalkan tempat ibadah hari-harinya dihabiskan untuk mengabdi kepada Allah di tempat ibadah itu karena ia memang tinggal dan menjaganya hingga suatu hari datanglah godaan pada laki-laki tersebut ia digoda oleh seorang wanita pun masuk dalam jebakan dosa dari wanita tersebut selama tujuh hari ia bergelimang dalam dosa melakukan perzinahan ia tak punya hubungan apa-apa dengan wanita penggoda tersebut tetapi melakukan hubungan suami istri dengan wanita tersebut tak lama kemudian ia pun tersadar akan dosa-dosanya ia pun pergi meninggalkan sang wanita tersebut dan kembali bertawabat namun untuk kembali pada rumah ibadah yang selama ini dijaganya ia tak sanggup pun bertawabat pun bertawabat kembali beribadah di jalan Allah tetapi ia merasa tak pantas lagi berada di tempat tersebut akhirnya ia memutuskan untuk mengembara pun kakinya melangkah solat sujud zikir dan ibadah lainnya tak pernah ditinggalkannya dalam pengembaraannya tersebut akhirnya sampailah ia ke sebuah pondok yang sangat reyot yang di dalamnya telah tinggal 12 fakir miskin ia bermaksud bermalam di sana karena badannya sudah teramat sangat letih karena melakukan perjalanan yang sangat jauh maka ia pun terjatuh tertidur bersama penghuni lainnya di tempat gubuk yang sangat reyot tersebut rupanya di dekat pondok tersebut tinggallah seorang dermawan yang setiap malamnya selalu membagikan makanan bagi fakir miskin yang tinggal di lingkungan sekitarnya biasanya ia membagi-bagikan roti ia pun selalu adil membagikan satu potong roti untuk masing-masing orang yang tinggal di pondok tersebut malam itu laki-laki pengembara yang sedang bertobat tersebut juga mendapatkan jatah pembagian roti dari sang dermawan karena dianggap penghuni tetap pondok tersebut namun ternyata salah seorang dari fakir miskin penghuni pondok tidak mendapatkan pembagian jatah roti mengapa saya tidak mendapatkan roti ujar sang fakir penghuni pondok pada sang dermawan pertanyaan tersebut dijawab oleh sang dermawan kamu lihat sendiri kamu lihat sendiri roti yang aku bagikan telah habis padahal aku telah membaginya secara adil masing-masing satu potong roti untuk setiap orang yang tinggal di sini seperti hari-hari sebelumnya aku membawa 12 potong roti ujar sang dermawan mendengar ungkapan dari orang yang membagian roti tersebut maka lelaki yang sedang bertobat itu lalu mengambil roti yang telah diberikan kepadanya dan memberikannya kepada orang yang tidak mendapat bagian tadi padahal perjalanan jauh sebenarnya telah menguras seluruh energinya apalagi ia menjalankinya dengan perut yang kosong keroncongan di tangannya telah ada satu makanan yang bisa mengisi perutnya namun karena ia merasa itu bukan haknya ia rela kembali merasakan lapar dan memberikan sepotong roti tersebut pada yang berhak yaitu keluarga si fakir tadi keesokan harinya laki-laki pengembara yang sedang bertobat itu pun meninggal dunia di hadapan Allah ditimbanglah amal ibadah yang pernah dilakukan oleh orang yang bertobat itu selama lebih kurang 70 tahun dengan dosa yang dilakukannya selama 7 malam persinahan dengan seorang wanita ternyata hasil dari timbangan tersebut amal ibadah yang dilakukan selama 70 tahun itu di kalahkan oleh maksyatan atau perzinahan yang dilakukannya selama 7 malam tetapi timbangan kebaikannya lalu ditambahkan dengan perbuatan baiknya menjelang ajalnya yaitu memberikan sepotong roti pada fakir miskin yang sangat memerlukannya dan ternyata amal tersebut dapat mengalahkan perbuatan dosanya selama 7 malam tersebut kepada anaknya Abu Musa berkata wahai anakku ingatlah olehmu akan orang yang memiliki sepotong roti tersebut amal sedekah mampu menyelamatkan manusia dari api neraka apalagi yang bersedekah tersebut merupakan orang yang juga sebenarnya sangat membutuhkan harta tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda satu dirham mampu mengalahkan seratus ribu dirham para sahabatnya bertanya bagaimana bisa demikian ya Rasulullah ada orang yang memiliki dua dirham kemudian dia sedekahkan satu dirham sementara itu ada orang yang memiliki banyak harta kemudian dia mengambil seratus ribu dirham untuk sedekah hadis riwayat Anasai Abu Hurairah r.a.w. berkata Wahai Rasulullah sedekah yang bagaimana yang paling utama Rasulullah s.a.w. pun bersabda kesungguhan seorang mukil dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu mukil adalah orang yang sedikit hartanya tetapi dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!